Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah sekarang aku mau live bareng sama Habib saya dong live pegang tangannya dong silahkan yang mau tanya boleh tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh handphone aneh bermasalah bermasalah ngeponnya dipake sama IP sekarang nih yang mau tanya tadi banyak yang mau tanya sama aku tapi kamunya nggak ada ayo dong bisa pertanyaan tuh kakinya Hali ini kita lagi bermain dengan kakinya Hali nggak boleh enggak boleh sayang boleh sayang kok boleh boleh Hali ada tuh ada yang nanya jawab dong belum belum nanya sayang-sayang jangan ke aku dong Hali Hali ini sayang-sayang-sayang-sayang-sayang-sayang udah sunnah-an belum Bip sunnah udah sunnah Tarawee malam Jumat Bip kenapa malam Jumat Iya sunnah Tarawee udah kan Tarawee kan sunnah baca Quran juga udah sunnah yang lain di sunnah yang lain juga udah malam Jumat malam Jumat udah malam Jumat Bip udah ini malam Jumat Yasinan maksudnya Bip udah apalagi yang beluman malam Jumat Bip malam Sabtu aja deh Hai bagi habib mau tanya cara bayar vidya yang bener itu bagaimana cara bayar vidya yang bener ini adalah beli berasnya habis itu berasnya sampai di rumah diniatin now itu saya niat kalau pakai bahasa harap mungkin sulit nggak ngerti saya niat untuk membayar zakat pita saya diri saya kalau misalkan dirinya kalau misalkan anaknya untuk anak saya ataupun untuk istri saya ataupun untuk anak laki-laki saya bebas diniatkan habis itu bawa berasnya kasih tetangganya yang lakir miskin ataupun yang mustahik itu yang paling bener bayar zakat vidya kapan batas akhirnya malam takbiran sampai dengan yang paling bagus malam takbiran sampai dengan batasnya itu pas Imam naik mimbar eh angcom belum cuci tangan eh cuci eh cuci tak kayak abis main sama burung kan cuci tangan cuci muka lap-lap dan dibajar tidur aja Habib kalau baca Al-Quran lewat handphone harus tetap wudu nggak nah ada empat hal yang diharamkan apabila tanpa tanpa berwudu jadi ada empat hal yang diharamkan apabila tanpa dengan menggunakan wudu yang pertama yang pertama adalah tawaf yang kedua sholat sholat boleh tawaf boleh betul ada yang jawab juga sholat tawaf terus apa lagi baca Al-Quran ataupun menyentuh Al-Quran jadi kalau baca hafal nggak jadi masalah kalau misalkan dia nggak hafal dia mesti nyentuh Al-Quran dia baca Al-Quran tersebut tanpa wudu dia harus berwudu dan membawa Al-Quran digerawul quran wa hamalaha dibaca Al-Quran ataupun membawa Al-Quran jadi ada empat yang diharamkan tanpa wudu jadi wudu itu adalah membersihkan dirinya wudu menilangkan hadas kecil Oh jadi sholat tawaf baca Al-Quran membawa Al-Quran harus dengan wudu silahkan ibu saya nggak eh saya nggak saya ya maksudnya nggak ikutan Hai 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 kalau zakat bagusnya berapa liter sesuai dengan aturan syariat agama tiga setengah liter Hai kutu aturannya aja kalau lebih sudah kok jadi yang bener itu tiga setengah liter kurang-jangan lebih dikit boleh lebihnya adalah sudah kok mau lima kilo enggak boleh sisanya sudah kok sang kodok eh sang kodok ngamuk terus yang gede banget lagi bolehkah seorang istri sedang hamil berpuasa tanya konsultasi sama dokternya kalau diizinkan puasa Bismillah kalau membahayakan bayinya dia harus bayar fit dia dan tetap kodoh juga Alhamdulillah 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 kalau orang tua saya nggak puasa bolehkah kita untuk menegur wajib ditegur kasih tahu karena kewajiban seorang muslim adalah dia berpuasa bulan Ramadan dan apabila mempunyai orang tua yang nggak puasa tegur orang tuanya kasih tahu dengan cara yang baik nggak bisa dia ditegur sama kita cari temennya suruh tegur atau cari orang yang dihormatin atau yang dia saya saingin untuk menegurnya tapi kalau anak kan tegurnya juga harus pakai adab dengan adab dan akhlak dan aturan busui saudara maku nggak bener deh eh mau pakai saudara itu deh orang molek apa nih Bip saya sudah menikah selamat saya mau bayarin zakat fitra orang tua dan adik-adik saya boleh nggak Bip zakat fitra itu yang wajib membayar adalah orang tua membayarkan terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya kalau dia nggak mampu banget sama sekali nggak mampu nggak ada yang bisa dijual ya kan boleh anaknya yang memberikan kepada orang tuanya dan orang tuanya berarti kan kasih dulu baru dikeluarkan jadi ada jawab kebunnya kembali lagi Hai maaf minta Gendo ngaba Oduh tuh majanya kayak contoh nih contohnya gampang simple kali itu misalkan beli beras pakai duitnya Hali nobi beras itu banyak dibuat sudah koin dibagi-bagiin terus bisa gak berasnya saya ambil saya gunakan buat jakat fitra Hai maka nggak boleh karena itu punya anaknya Hai kewajiban orang tua untuk memberikan jakat fitra terhadap anak-anaknya banyak buat nyamuk di sini jadi mesti beli lagi dan di harus divisi setronel lagi tiga sekaliter tiga sekaliter ada lima ada sepuluh anak berarti sepuluh kalau punya anaknya 20-20 tiga sekaliter kali 20 boleh dong oh tolong ah eh di cancel masih Kalisah Makasih Mp apa tuh jelaskan tentang duhon lip Insyaallah duhon enggak ada Insyaallah enggak ada masih lama duhon duhon insyaallah masih lama jadi nggak usah takut nggak usah khawatir Insyaallah duhon masih lama enaknya mati jadi solat dulu yang rajin ibadah yang rajin baca Quran kalau belum khatam hatamin Bismillah enggak pakai tunjuk saya belum pernah hatam ayo hatamin pakai jempol kita nggak tahu tahun depan Apakah kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan pakai jempol jadi harus dihatami marah kaget Hai ya kalau mau tanya lagi silakan hai 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 Hali mau tanya aku mau tanya bakal saya misalkan saya mau bayar zakat sama janda nah ini menarik nih kalau jandanya janda muda janda muda jandanya parah atau jandanya janda kaya gak salah zakatnya kalau jandanya pakir atau jandanya miskin baru saja jadi tergantung jandanya dulu siapa nih janda cantik janda kembang aku langsung pakai kacamata langsung becek kacamatanya gara-gara suami aku ngomongin soal janda sayang tuh liat kacamata langsung becek soalnya tuh tuh liat saya tahu sekarang Kalissa yang jawab pertanyaan kali mau tanya kali kira-kira bobo nya jam berapa ya nak kenapa sih kalau ada kali aneh mau janda muda cantik kayak Bipu Aditya Masya Allah kata jika Oh my god Masya Allah dong jehan kata Aditya apa aneh mau janda muda mau jadi cantik kayak abang kamu sih Astagfirullahaladzim ada carin bos ente ya Allah ya Allah saya tunggu habis ada meganggara ini kamu jadi adek harus baik saya atau katanya aja akhirnya tujuan tuh akhirnya kalian live juga kita udah nungguin dari sahur Zahur Astagfirullahaladzim maaf ya sayang maafin aku ya enggak enggak boleh aku dari tadi Instagram aku rusak nggak bisa pakai terus kok aku yang diambekin Instagramnya bermasalah gambarnya kerucuk 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 jangan bajakan dong aku beli handphone bener tapi nggak bisa ikut sama Instagram Oh iya bener lucu kamu sukron Bip katanya gitu parah adit-adit wah padahal ini takut sama Bini Bip abangannya mah takut bener sama Bini boro-boro ngelirik aja kaget berani dia mah gayanya orang kalau ngomong berarti dia nggak berani justru yang bahaya tuh yang diem-diem salah kamu ada orang yang ngomong ngomongnya berani ngelakuin juga berani kamu jangan kayak gitu ya aku juga kenal dong yang kayak gitu jehan tapi beneran di cari loh si jehan semprul eh ada kansa ini pasti kansa yang mainin yang mainin mami-mainnya ya jangan gitu bentar remper rumah sahurnya jadi sendiri-sendiri nih berzanda-berzanda untuk berjanda lagi ngomongnya tapi kalau jangan apa itu pisang enak ya kamu jangan bahas-bahas kayak gitu kalau jangan bikin para istri ketar-ketir jantung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa hukumnya baca surat ke dalam hati ketika sholat karena aku pernah dengar kalau nggak boleh gimana sih Nah kalau sholat itu harus ada suaranya karena karena Rasulullah dulu sahabatnya lihat aku udah tahu hara dinggotnya bergoyang berhati-kan mengucapkan iya jadi pengengar Alhamdulillah kalau sel-jur tuh tetap koping dengar Rahmanurahi malikyan gitu gitu Tuh anaknya Yang nyari itu Aditya Dwi Putra 88 Parah banget Parah banget Anaknya marah Benda kali aku lagi Harus gimana ada suami yang positif semburuan Nama anaknya sendiri Nah jadi suami Tapi jadi seri Tidak boleh yang namanya sendiri Karena ketika jadi seri Sebuah semburuan Akhirnya nanti akan berbuat suami ataupun istrinya Jadi harus lebih baik lagi Kan nikah itu Kalimat-kalimat yang baik Adek Ape bahas janda mulu Oh iya tuh jandanya marah kan Si Jehan Tuh Iya kan tuh Marah kan Jehan Maafin ya Je Tau nih Je Adit nakal Amah Habib Terima kasih Aditya Dwi Putra 88 Parah baut sih Je Jawa-jawa itu Abangannya Abangannya diracunin Parah-parah Ada bininya Meganggrini Galak-galak Kok suaranya ilang Apanya gitu Masih gak Masih ilang gak Sekarang masih ada Belum ilang gak Cek 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 Aku nyanyi dulu ya Zahur Maaf ya Aku Ngemong Zahur itu Gara-gara Ipe Parah Soalnya Ipe Selalu kayak Ngeracunin aku Untuk ngomong Zahur Bip apa hukumnya Jika kita membayar zakat Pada anak yatim Yang sudah mempunyai Bapak Tiri Mohon penjelasannya Kalau dia sudah punya Bapak Tiri Karena Bapak Tiri itu Kalau misalkan Pertanyaannya Dia punya Bapak kandung Atau gak Kalau dia mempunyai Bapak kandung Anak yatim Anak yatim Bapak kandung lah yang membayar Anak yatim Kalau misalkan dia Anak yatim Dan ibunya sudah menikah lagi Dengan seseorang Berarti kan dia punya Bapak Tiri Yang Bapak Tiri itu Yang harus tanggung Yang harus menanggung anaknya Oke Karena kan dia jadi makromnya Udah ada suaranya Kata Jahan Om Ibnung lagi di rumah Jahan Habib Saya anak laki-laki Suka pegang Al-Quran Tapi belum disunat Umurnya baru 2 tahun Aduh 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 Belum balik Ada baik Kalau tanya-tanya Kadang-kadang Suka bikin ngakak kinyong Aku bertanya lagi nih Kalau hamil 35 minggu Anak dalam kandungan Udah bisa dibayarkan zakat Atau belum Aku udah bisa jawab Yang bayar zakat itu Adalah orang yang udah metu Lahir di dunia Gitu loh ya Kalau dalam perut Kau samboknya Tapi kalau mau sedekah ya bagus Takus Gitu kan Zakat fitrah itu contoh misalkan Kalissa lahir pada malam takbiran Jam 12 malam atau jam 1 malam Maka Kalissa wajib untuk membayar zakat fitrah Kalau misalkan Kalissa lahirnya Lebaran Satu sawal Siang habis salat juhur Ataupun jam 9 pagi Maka Kalissa tidak wajib membayar zakat fitrah Jadi yang bekerja cuma saya Apakah boleh saya membayarkan zakat fitrah ibu saya? Ibunya mampu gak? Kalau ibunya mampu Ibunya membayarkan Kalau ibunya gak mampu Anaknya boleh membayarkannya Membadalkannya Pak Ustadz gimana hukumnya bermain HP saat puasa Apa gak membatalkan puasa? Kalau dia ngeliatnya enggak-enggak Ngeliat aurat orang Sengaja Dia buka handphone kan berarti kan sengaja Dia liat misalkan gak sengaja Karena dia udah sengaja buka handphone Berarti dia mengurangi pahalanya Ketok bitman ketok Itu yang cewek joget-joget Oh ketok-ketok Ketok Kali saya minum zam zam Sejak umur berapa ngaku kamu Semenjak di Madinah Ini abah nyambu Di Madinah Abah nyambu Semenjak di Madinah Ih marah Masa marah Masa marah peh Bunda pengen abah peh Gak boleh dia Masa marah peh Gak boleh dia Pegang-pegang Terus dong Habib Kajibai baju kalisa dong Mau Gimana hukumnya Menikah Menikah Anak Gimana Kali mau Udah ngambuk aja Ibu lagi Oke lima pertanyaan dulu Lima pertanyaan Kali mau apa Oh maunya kameranya Kehali aja Yaudah Yaudah Apa jawabnya ya Kameranya dihali aja Udah Ayo Kameranya dihali Kameranya dihali Kameranya dihali tuh Udah dihali tuh Udah Udah dihali Udah 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 dihali ya Pertanyaannya Mau tanya Apakah Wudhu kita Batal Kalau bersentuhan Suami istri Udah pernah dibahas Tergantung Mazabnya Kalau Mazab Ibu Shafi Kayak saya nih Mazab Ibu Shafi Batal Sayang batal Batal Habib Anak yatim Tapi ibu saya Masih mampu Apakah Bisa terima zakat Terus Kalisa Tiba-tiba Jawab Pertanyaan Habis ini Yang terima zakat itu kan Bukoro Walmasakin Fakir Miskin Orang yang banyak hutang Orang yang Orang yang berjuang di jalan Allah Musafir Mu'alab Terus apa lagi Budak Budak kan tapi Budak Zaman sekarang Udah gak ada Zaman sekarang Banyaknya Budak Ceng Gopar Ceng Oke lanjut Pertanyaan berikutnya Habib Mau tanya anak saya Seumuran Kalisa Selisih satu minggu Tapi anak saya Suka banyak Gerak Gak mau Anteng main terus Dari pagi sampai sore Gak mau Bobo Kira-kira Bacakan surat apa Yang bisa tenang Lah simboknya Ada-ada bahaya Namanya anak itu kan Memang kalau siang Bagus beraktifitas Biar malamnya Bobonya nyenyak Iya Ya kalau mau Dikajikan Ngajikan aja Bagus Gak usah Pilih-pilih Surat apa Ya bib Biaya yang penting aja Kalau perlu Satu Hatam Kur'an Alisa mantengnya Kalau digendong Bapak Kalau digendong Mainyong Melompok-melompok Dan just Just Turu Arab Ngapak Oke lah Kalau Pak Itu Guru ngaji Boleh Terima Zakat Fitrah Guru ngaji Itu adalah Orang yang berjuang Di jalan Allah Subhanallah Sudah berjuang Di jalan Allah Subhanallah Mengajarkan Ilmu agamanya Allah Maka Boleh Punya Boleh 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 Oke Put Ngomong Apa Dia Aku Kalau Ngomong Besup Lembang Bawanya Tidak Tidak Marah Tidak Beringas Tidak Nah Kau Lantak Lantak Kau Sabar Sayang Apa lagi HP Baik saya Umur setahun Tapi saya Puasa Dia Selalu Muntah Gak Mau Makan Terus Gimana Sebaiknya Kalau Dia Kalau Makan Mungkin Gak Bener Kalau Kayak Siapa Inyong Kayak Istri Sayang Kalau Kayak Inyong Gitu Duh Alhamdulillah Makannya Itu Dibalik Jadi Makan Buka Puasa Itu Sama Seperti Sarapan Terus Ntar Jam 10 Sampai Jam 12 Malam Itu Makan Lagi Sekali Itu Makan Siang Terus Sahurnya Itu Kayak Makan Malam Tetap Tiga Kali Dibalik Buka Puasa Jam 10 Sampai Jam 12 Makan Antara Itu Terus Sahur Makan Lagi Misalnya Gak Apa Karput Mau Tanya Aku Udah Hamil Anak Kedua Terus Puasa Tapi aku Baru Bisa Bayar Si Dia Mau Bayar Puasa Hamil Lagi Samu Amil Puasa Iya Yang Mereka Ketakutan Takut Ini Takut Itu Nggak Yakin Dengan Si Yakin Yakin Bahwa Puasa Adalah Keberkahan Puasa Berkah Puasa Rahmat Ya Allah Puasa Adalah Salah Satu Hal Yang Menyihatkan Badan Insya Allah Sehat Makanya Dikuatkan Kalau kita Nggak yakin Kalau yakin Udah Bagus Udah Mantep Kan Allah Berpasangka Sesuai dengan Prasangka Hambanya Kalau hambanya Prasangka Bahkan sakit Sampai kapanpun Juga Pasti sakit Kalau hambanya Bilang Sehat Insya Allah Sehat Suaranya Hilang Ya Yaudah Kalau suaranya Hilang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Babay Babay Dadah Babay Assalamualaikum Assalamualaikum Babay 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 Babay